Wow, kapan negara kita seperti ini ya guys ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah Pantas saja, semakin maju, semakin diliri Karena kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Malaysia kepada investor-investor Akhirnya apa? Ke Malaysia, invest Tapi ke Indonesia cuma jalan-jalan, kok bisa gitu? Kok bisa? Kok bisa? Gak bisa kayak gini nih guys, kita harus maju ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Giacomo Jim Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camo Jim TV guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang sangat menarik sekali, tapi menyedihkan Ternyata dan ternyata guys, hal ini ya guys ya, ya Allah, Malaysia bumi berkah katanya ya kan Investor-investor raksasa dunia ini memilih Malaysia katanya guys, kok bisa gitu ya Aduh Oke, tanpa berlama-lama biar tidak salah informasi, jangan di skip, tonton sampai selesai Kita tengok bersama videonya, ini daripada channel Aksanation, let's go Indonesia kecolongan lagi gak sih? Karena Indonesia kembali harus kalah pasalnya Google baru aja melakukan investasi di negeri jiran Malaysia Wah Menghasil dari CNBC Indonesia.com, Google ini mengumumkan penyelesaian perluasan pusat data dan fasilitas cloud mereka Di Singapura dengan selesainya proyek ini, berarti mereka telah menginvestasikan sebesar 5 miliar USD atau sekitar 81 triliun Dalam infrastruktur teknis di negara Asia Tenggara Wow Perusahaan tersebut mengatakan pusat datanya di Singapura mempekerjakan lebih dari 500 orang dan digunakan untuk mendukung layanan seperti Google Search dan Google Maps Demikian dikutip dari Reuters pada selasa 4 Juni 2024 Bukan lalu Google menyatakan komitmen investasi 2 miliar USD atau sekitar 32,5 triliun di Malaysia Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara tersebut Seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan layanan cloud regional Investasi tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan Google selama 13 tahun beroperasi di Malaysia Cloud regional Malaysia adalah tambahan dalam jaringan Google yang mencakup 40 wilayah dan 121 zona di dunia Masih melansir nih dari CNBC Indonesia Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ketua Asosiasi Data Center Indonesia atau IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan Banyak kebijakan yang dilakukan di Malaysia dan Singapura sehingga mendorong tumbuh kembangnya data center di kedua negara tersebut Di Malaysia misalnya mereka memberikan banyak insentif untuk para pelaku data center Dan fokus ke area yang dirancang sebagai special economic zone di aspek digital Dengan memberi insentif pajak bahkan untuk perusahaan yang menggunakan teknologi green insentifnya ditambah lagi Kemudian dari sisi birokrasi nih kedua pemerintahan negara tetangga RI itu melakukan pemangkasan birokrasi yang mengudahkan investasi bisnis untuk masuk ke negaranya Seperti Malaysia mereka bisa hanya menggunakan high level design untuk mendapatkan izin membangun Sementara Indonesia harus sampai ke detail engineering design yang artinya memakan waktu dan biaya yang gak murah Sementara melansir dari kata data.co.id Malaysia ini lagi kebanjiran investasi dari Google, Apple, Microsoft tahun ini Wow gila Jadi dengan kemudahan investasi di Malaysia Maka para raksasa-raksasa ini Google, Apple, Microsoft itu berinvestasi di Malaysia Aduh, 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 gimana dong guys kayak gini ya Allah Nih total investasi Google dan Microsoft mencapai 67,8 triliun Microsoft mengumumkan investasi di Malaysia sekitar 2,2 miliar USD atau sekitar 35,4 triliun Pada awal 3 Mei kemarin nilainya menjadi yang terbesar dalam 32 tahun kehadiran perusahaan itu di negara Malaysia Wow Selain itu Apple ini berencana membuka toko alias Apple Store pertama di Malaysia bulan Juni ini Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya ekspansi lebih besar ke kawasan Asia di luar China Wow Untuk menghadapi persaingan dengan Huawei Merujuk keterangan Apple dari situs resmi toko di Malaysia akan dibuka pada 22 Juni pukul 10 pagi mendatang Jadi bulan ini ya toko ini akan berlokasi di Mall The Exchange CRX Kuala Lumpur Apple tidak memproduksi iPhone di Malaysia namun memproduksi beberapa mode Mac secara lokal Di negara Asia Tenggara lainnya Apple sudah memiliki Apple Store di Singapura dan Thailand dan Malaysia ini merupakan negara ketiga Nah gimana nih menurut positive people mungkin ada hal lain yang membuat asing ini kurang minat nih investasi di Indonesia kira-kira apa ya Untuk bisa apa gitu Boleh tulis analisinya di kolom komentar Gue pernah denger nih gue pernah denger Indonesia ini yang kerap merubah aturan juga sebenarnya berpengaruh loh kepada calon investor Oh Karena hal tersebut ini membuat tidak adanya kepastian hukum nantinya Bikin investor ini ketar-ketir Apalagi banyak aturan yang kita tahu bisa diubah semau yang punya kepentingan Ya contohnya kayak MKMA misalnya itu bisa jadi contoh gak sih Tapi mudah-mudahan gak lah ya ayo kita berpikir positif aja ya Ayo yang lain please come invest to my country Maksudnya jangan lupa subscribe Aksanation terima kasih Wassalamualaikum selamat Alright guys selesai videonya Waalaikussalam warahmatullahi wabarakatuh Daripada Aksanation ya Dan disini kita bisa melihat guys Bagaimana istilahnya Malaysia menjadi negara yang mana banyak investor-investor itu memilih Malaysia daripada Indonesia Karena tadi itu karena istilahnya kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturannya di Indonesia Itu yang gonta-ganti seenaknya saja kata abangnya tadi Memang kita harus mengetahui dan juga mengiakan juga Karena itu fakta yang disebutkan gitu ya guys ya Kok bisa ya jadi kayak gini gitu kan Oke disini ada komen nih guys Negara Malay yang berkah dan pemurah amat selalu berkongsi rezeki sama warga tetangga yang lain Lalu Allah gantikan dengan rezeki pelaburan dari luar yang berbondoh-bondoh dan melimpah ruah Loongan kerjanya yang melebihi SDM lokal yang ada Kapan ya plus 62 bisa jadi kayak gini Kapan gitu ya kapan gitu Malaysia bumi berkah syukur lahir di Malaysia Oke TikTok juga akan berinvestasi di Malaysia Oh my god Perusahaan raksasa-raksasa semua ini akan berinvestasi di Malaysia Kenapa gak Indonesia gitu Padahal pasar terbesarnya adalah Indonesia gitu Kenapa gitu kan Tak lama lagi TikTok bakal invest buka kantor pusat Asia di Malaysia Dan menjadikan pusat AI terbesar di Asia Oh my god Oh my god Jangan iri Idol K-pop selalu ke Indonesia Banding ke Malaysia Iya juga Jadi kayaknya bisa terus histerit Gak gitu Itu kan memajukan ekonomi ya guys ya Orang Indonesia tidak perlu investor luar Karena mereka cuma liburan saja Gara-gara udah capek bekerja Oh iya gak tau juga sih guys ya Ah gue bangga Google berada di Malaysia Oke mantap nih Jangan investasi Indonesia pejabatnya koruptor semua Oh iya itu fakta Fakta Sudah-sudahlah ya kan Nah para investor tunggu Pak Anies jadi presiden Tak perlu iri Indonesia juga punya Tapera Lebih baik dari Google dan Microsoft Oke guys aduh Pening malah saya Menurut netizen Indonesia Negara mereka sangat kaya Baik SDA dan SDM Jadi Indonesia tidak perlu investor luar negeri Cukup dengan investor dalam negeri saja Yang dari Indonesia aja investnya ke Malaysia Ke Singapura Dan negara-negara luar lain gitu ya guys ya Harusnya yang dari luar Indonesia juga invest ke Indonesia dong ya kan Ya mungkin ada tapi gak besar gitu Gak sebesar istilahnya Google Apple dan juga Microsoft gitu kan Gak tau lah guys ya Kita harus bagaimana Tapi kita memang harus membenahi itu semua Supaya bisa menarik investor-investor asing kepada kita gitu ya guys ya Jika kalian mau melihat negara maju Kalian lihat sendiri Mentality pemerintah dan warganya Oke Kemarin Bitendence Inventasi di Malaysia sebanyak 2.1 billion Wow Gila gila Keren Malaysia Saya senang Malaysia Negara bersih dan rapi Itu kan Ada yang komen dari Indonesia Saya senang Malaysia Karena bersih dan rapi Ya emang kayak gitu keadaannya Faktanya memang seperti itu ya guys ya Oke Tampak panjang lebar itu saja video kali ini Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel Aksanation Linknya di deskripsi guys Support terus abangnya Supaya lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik guys ya Itu dulu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax